hai hai semuanya aku tuh penasaran banget nih di dalam paketan ini tuh apa sih isinya soalnya tuh dari kemarin tuh cuman aku geletak geletain aja di dalam warung tuh pokoknya itu dari abang kurirnya dateng itu saya tanya nih harganya berapa bang saya kira COD eh ternyata dia bukan COD jadi sama suami itu udah di transfer ya udahlah saya kira itu ini sekedar kayak senar gitar lah apa kayak gitu ya jadi ya udah saya taruh-taruh aja tuh di warung nggak saya urusin lah intinya saya asal-asal aja nah pas malamnya suami pulang kerja saya tanya ayah itu ada paket-paketan apa dia bilangnya Mikan nah Oh dalam pikiran saya kali Miki yang buat nyanyi lah ya yang harganya 100 200 kayak gitu pikiran saya nggak di unboxing unboxing tuh sama dia dah itu malam mau tidur dia bilang sama anak-anaknya mau minta apa minta apa ya gitu lah ya ngerayu ngerayu gitu sama anaknya nah aku nggak ada curiga tuh ya kan emang dia kan suka baik ya sekedar rawan nggak curiga abis itu tadi pas mau ngirim paket gitar di jalan itu aku tanya lagi yah kok paket kemarin nggak dibuka-buka kata kayak gitu ya Nah ternyata kata dia kayak gini emang paketan apa sih kata aku kayak gitu dia cengar-cengir tuh di mobil cengar-cengir cengar-cengir udah berhati udah mulai curiga nih eh ternyata aku suruh jujur paketan apa iya make omik yang buat nyanyi kata begitu ya harga mungkin harga 200 ya guys eh nggak taunya guys katanya mikirnya harganya 2 juta 100 itu hati saya langsung makjil untung dia lagi nyetir guys kalau enggak itu kali udah aku jambak aku gebukin tuh karena di atas mobil jadi aku tuh nahan-nahan sambil mulutnya mama ini ngoceng-ngoceng kan ya bayangin aja ya harganya segitu saya kira cuman harga 200 ribu mik buat nyanyi nggak taunya harganya mahal sedangkan ini paket saya geletak-geletain aja bayangin kalau ini paketan hilang atau dibanding anak saya kan aduh itu nyesek banget kan jadi kita unboxing dulu ya ya kita mari kita buka dulu paketannya ya biasa ya namanya emak-emak tuh ya kalau terlalu mahal itu kadangkan nyesek lebih banget di hati tapi ya katanya buat buat dianya ngonten jadi aku harap memaklumi yaudah aku mau gimana lagi sedangkan barang sudah datang jadi ya aku ya ya sudah lah nasi sudah menjadi bubur ayam jadi nggak bisa dibalik-balikin lagi kita lihat dalamnya tuh seperti apa nah jadi miknya tuh seperti ini guys ternyata susah susah dalam pikiran saya ini bikin buat dianya nyanyi ternyata bukan Tara seperti ini guys bisa dilihat ya di sini dapat ini terus ada kartu apa ini Oh jadi ada kayak kartu garansi kayak gitu ya guys di sini ada tulisan 14 hari tukar kembali tukar baru maksudnya itu mungkin kalau barangnya rusak atau nggak sesuai bisa ditukar kembali ini ada kartu garansinya ya guys tuh namanya Sarah Monique Hai Sarah Monique Mari kita lihat di dalam isinya seperti apa mudah-mudahan enggak zon mudah-mudahan barangnya oke sesuai dengan harganya mudah-mudahan harga segitu Tunda oke banget ya kita lihat dalamnya guys Aduh ini panas banget di dalamnya itu dia ada seperti ini nih nggak tahu aku apa aja ini fungsinya yang jelas ada tiga kita seperti ini fungsinya fungsinya aku juga nggak tahu ya Nah habis itu di dalamnya lagi tuh ada lagi kayak box kecil seperti ini nah ini apanya casannya apa Oh iya casan casan jack Hai jadi jadi bungkus lagi mungkin ini untuk lebih rapi gitu ya ditaruh di sini biar enggak jadi atasnya ya nih jadi kelengkapannya dia tuh dapat apa aja ini aku apa sih ya ini ada kabel-kabel-kabel pendek itu nggak tahu kalau apa ini dapat apa ya kayak gitu ya yang disangkutin dibaju dia dapat dua ya eh ini kabel ini satu ini dua terus dalamnya itu ada lagi kabel kayak yang tadi tapi enggak tahu ini kabel untuk apa fungsinya sejujurnya paham nah ini udah ada kabel yang panjangnya itu lagi ini ini ada buku panduan kayak gitulah pokoknya ya buku-buku sertifikatnya ini garansinya tadi ya kita masukin dulu ke dalamnya sini nah jadi penampakannya kita lanjut lagi ya nih seperti ini nih nih ada tiga ada tiga ya guys tuh tuh Hai jadi disini juga tuh ada tombol-tombol plus dan negatifnya mungkin untuk nambah suara ya nih sama ini kabel apa itu kayak charger kayak gitulah ya jadi ini untuk cekit di bajunya ya coba jadi dinyalain dulu dipet nyalainya ditekan aja di ini tekan ya jadi nyalanya kata suami tuh ditekan ditekan aja nah sampai nyala Oh bener coba dipakai Hai nah seperti ini ya guys jadi ada dua mungkin fungsinya sama ya sama fungsinya ya tombolnya juga dia sama terus yang satu lagi itu dia beda jadi dari sini ada tampilannya lebih baik lebih kecil ya jadi dia lebih kecil tuh ini juga tombolnya juga disini enggak ada di tapi disini ada nih ada kayak charger gitu terus disininya itu ada apa sih untuk untuk ngidupinnya tuh disini jadi dia beda pokoknya kalau yang tadi kan sama ya kalau yang ini dia lebih kecil terus beda-beda-beda beda fungsi ya ini tuh apa ya itu ibarat mesinnya lah Oh ini mesinnya ya guys jadi dapet tiga seperti itu nah dalamnya juga tadi kita udah lihat ada kabel ya ini kayaknya sih kayak kabel casan ya kalau aku salah ya mohon maaf ya soalnya kan di YouTube di Google juga banyak cara-cara yang apa sih fungsi-fungsinya itu banyak ya kalau aku kan enggak paham banget nih sama kabel-kabel jadi aku cuman unboxing aja ya nah ini ada kabel dua kabel ya sama ini kayaknya fungsinya sama terus ini juga ada kayak kabel mic gitu loh nih ada kan ini kan biasanya suka di taruh disini juga ya ya seperti ini contohnya ini nah jadi misal mau pakai itu yang yang kotak Oh jadi kalau mau pakai yang ini yang kotaknya di taruh di kantongin bisa oh gitu ya bisa ya Nah dia dapet dua ya guys nih ini satu seperti itu ada kartu garansi jangan khawatir ya kalau rusak bisa di bisa dibalikin lah sama ini ada kartu buku panduan seperti itu nah jadi kalian kalau ingin mencoba untuk konten untuk apa aja ini sebenarnya berfungsi banget ya tapi kalau belum ada budget ya kita pakai yang seadanya tapi kalau ada rezeki apa apa salahnya kita beli yang seperti ini untuk modal konten gitu nah mudah-mudahan ini berfungsi dengan baik awet nggak rusak dan apa ya kontennya semakin rame semangat terus saya Oke Oke sampai disini dulu unboxing hari ini terima kasih kalian sudah menonton video sampai akhir sampai jumpa di video selanjutnya bye bye bye